Hai teman-teman di YouTube channel Diamond Z kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara menginstall atau memasang custom RAM di semua handphone Android oke sini untuk handphone saya menggunakan Samsung Samsung Galaxy V oke nah dia adalah ini adalah bahan untuk install menginstall custom ROMnya sini saya akan menginstall custom RAM CN11 nya untuk bahannya sendiri ini tergantung dari custom RAM nya ya ini custom RAM nya cuma ini doang ya cuma satu satu bahannya ini adalah playstore nya yang key PPS nya adalah untuk menginstall playstore nya oke kemudian kalian juga harus sudah terinstall ini recover mode ya recover mode recover mode itu ada tiga ya ada tiga satu cwn2 twrp nih satu lagi deh lupa saya lagi nah disarankan sih saya sarankan menggunakan recover mode trwp ya karena fiturnya juga yang lengkap gitu ya bisa menginstall semua roomnya oke sini untuk pengusaha drum kalian harus masuk ke cover mode nah ya sudah masuk nah ini ya twrp ya dmwrp ya yang sudah modifikasi aslinya nggak begini ya tampilannya kemudian kalian WIP di sini kita riset dulu ya di sini kita riset dulu ya di sini ada advanced width kita semua aja nah ini kalian bahannya yang ada di internal store jangan di WIP ya nanti semua yang ada di internal akan hilang semua datanya ya saya tapi sini saya akan WIP nya semua karena di internal store nggak ada yang ini ya kecuali yang micro SD ini jangan deh nanti akan hilang semua kalian kalian geser sini ya proses webnya yang berjalan nah ini sudah make kembali nah sini kita akan menginstall groupnya kita cari file-nya kita cari file-nya kita cari file-nya nah ini kita saya tambahkan langsung sini saya tambahkan playstore nya jadi langsung setelah menginstall roomnya langsung menginstall ini ya playstore nya ini juga maksimal 10 kemudian kemudian kalau udah kalian tinggal oke ini sedang menginstall roomnya dulu mungkin prosesnya lumayan lama tergantung install tergantung romnya sendiri ya 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 selesai sudah selesai ya nah sini ada detailnya oke install dan dia sudah terinstall roomnya kemudian playstore nya playstore nya juga sudah selesai nah jika sudah kalian tinggal reboot disini ya reboot system nanti dia akan reboot akan mati dia Samsung Galaxy V nah dia CM11 ini nanti kalian bisa cek di depresi video ini ya untuk penjelasan custom RAM dan lain-lain ya ya kalian bisa cek aja di depresi video ini ya 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 connect charger baterai nya 314 ya ya nanti awalnya dan dia sudah masuk welcome to CM nya disini pilih bahasanya dan next lewatin aja ya stup aduan ini pengaturan lokal selamat datang oke nah dia sudah selesai penginstal roomnya adek oke ini sudah menggunakan custom pump ya udah gak original lagi roomnya oke bertanya atau yang belum ngerti cara install roomnya kalian bisa komen aja di bawah nanti saya akan jawab pertanyaan kalian dan tunggu video tutorial video tutorial lainnya dari youtube channel teman set hai 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 Terima kasih.